Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan tepungan yang tiada henti. Pelatih timnas Indonesia Sintai Yong terlihat mulai belajar dan menggunakan bahasa Indonesia. Ia bahkan berterima kasih kepada supporter menggunakan bahasa Indonesia. Sintai Yong baru saya membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kepastian ini didapatkan seusai timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina dalam laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Kemenangan ini membuat semua pemain hingga tim pelatih berterima kasih kepada publik dan pastinya supporter timnas Indonesia. Oleh karena itu, Sintai Yong pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada supporter timnas Indonesia yang telah memberikan dukungan luar biasa. Pelatih asal Korea Selatan itu cukup mengejutkan. Pasalnya, ia mengucapkan rasa terima kasih kepada publik Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Padahal selama ini, ia diketahui lebih leluasa menggunakan bahasa Korea Selatan atau Hangel. Namun, melalui unggahan Instagram, terbarunya, Sintai Yong berbicara pakai bahasa Indonesia. Ia bahkan mengucapkan rasa terima kasihnya dengan cukup panjang. Walaupun dari sorot matanya ia terlihat masih berbicara sambil membaca teks. Akan tetapi, situasi ini memperlihatkan bahwa Sintai Yong sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya, ujar Sintai Yong, sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Menurutnya dengan kepercayaan yang diberikan, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya membuat saya akan selalu berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa bersaing dengan tim mancanegara lainnya, kata Sintai Yong dalam ucapan bahasa Indonesia. Dengan, mempunyai performa tinggi dan disiplin terutama ketepatan waktu, ucapnya. Dengan ucapan terima kasih kepada supporter timnas Indonesia ini, Sintai Yong menunjukkan bahwa ia mulai belajar menggunakan bahasa Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun tersebut menunjukkan keseriusannya untuk belajar bahasa Indonesia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.